Baik, saya sedang berada di Jalan IBC, Pusat Pembelanjaan IBC di Garut Kota, Kebupaten Garut, Jawa Barat. Ini ada baso tahu Mang Ilen, Mang Agus Ilen Putra di Jalan Pramuka IBC Garut. Ini Mang Ilen ini setiap tahunnya, setiap bulan Agustus itu menggratiskan siomainya untuk mereka yang memiliki nama Agus. Nah, ini saya sedang menunggu Pak Gus Ilennya. Bapaknya lagi di mana, Saudara Kang? Di rumah. Di rumah ya, mau ke sini ya. Nah, dia yang... Ah Kang putranya? Iya. Oh iya. Emang setiap tahun suka gratis kan ya? Alhamdulillah, setiap tahun. Setiap tahun suka gratis, khusus 6 Agus. 6 Agus. Saratnya? Tunjukin KTP aja. Tunjukin KTP aja. Oke. Itu suka rame Kang, setiap tahun Kang? Alhamdulillah, suka banyak. Alhamdulillah ya. Sarapan, makan siang di sini. Ini siomai aja Kang ya? Iya, siomai. Satu porsinya 8 ribu? Setengah? 25 ribu ya? Oke. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini dia siomai Mang Agustus Ilen. Sehari bisa terjual berapa porsi, A? Paling banyak sih, 500, karena 700 porsi. 700 porsi? Luar biasa. Lagu ramanya 700 porsi? Luar biasa. Ini dari dulu pakai gini ya. Pakai mobil ini ya. Jadi mobilitas bisa dibawa pulang. Bukanya pukul berapa? Dari jam 11 sampai jam 8 malam. Jam 11 pagi, 8 malam. Itu habis, insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Luar biasa. Nah, ini saya mau nyicipin nih. Somae-nya Mang Agustus Ilen. Coba Kang, di sini dulu Kang. Nah, ini dia. Somae-nya Mang Agustus Ilen. Luar biasa nih Kang. Jadi, orang-orang sini pada nungguin mungkin ya, tiap tahun kan ya. Tiap tahun pada nungguin. Nama Agustus. Nama Agustus. Spesial merayakan kemerdekaan. Itu penting. Itu bangut. Sebagai tanda cinta negara, rakyat, musyarakat, Indonesia. Nah, ya Kang, asli Kang. Mantap. Tapi dulu, Kadit, tahun 2017. Waduh, lama ya. Udah lama, udah lama. Dulu, Bapak sendiri, Kang, kemana dulu? Masih sekolah. Masih sekolah? Oh, sekarang bantu Bapak gitu? Bantu Bapak, kita beres. Gitu, Alhamdulillah. Bapak dulu, Pak Agustus Ilen, Bapak Kang dulu bilang gini. Saya nggak pernah berjuang di penjajah, apa? Mengusit penjajah katanya. Tapi saya berjuang sekarang. Salah satunya menggratiskan pesawat aku. Untuk nama aku. Apapun berjuang memang bisa, kan? Lewat apapun. Ini kan, apalagi sambil sedekah gitu, kan? Perjuangan dunia akhir. Oh, asli Kang. Enak ini asli. Ini live di Kang, di tribun. Ada yang nonton. Saya seneduk, kan, ya? Nah, itu dia, Bapak Disha. Tadi itu berapa? Berapa ratus sehari? 500 sampai 700. 700-an, 500 sampai 700 porsi. Luar biasa, ya? Alhamdulillah. Ini. Perdua aja sama Bapak. Perdua aja sama. Berapa bersaudara, Kang? Empat. Kang, yang keberapa? Paling gede. Paling gede? Oh, yang anak-anak? Adik-adik masih pada sekolah? Yang kedua masih sekolah, kelas 3. Yang saya entah. Yang ketiga masih kecil. Oke. Yang ke... Iya. Yang kedua, yang ketiga masih kecil. Kecil-kecil. Alhamdulillah, ya, sekolah semuanya, ya? Yang kecil umur berapa? Empat tahun. Empat tahun? Alhamdulillah. Ibu? Ada, Ibu? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sih ada. Ayah, Ibu. Ibu di rumah, ya? Ibu di rumah, spesialis. Masak? Masak. Masak. Masak, oh, masaknya sama Ibu? Sama Ibu. Sekeluarga. Perluarga. Oh, berluar. Bapak, Kang lahirnya bulan Agustus. Bukan? Maaf, tentangnya ma Juni. Juni? Oh. Apa namanya aja, Agustus? Namanya. Jadi, memang gak semuanya, kan? Enggak semua. Memang gak semua, nama Agustus tuh lahir di bulan Agustus. Juni, Juli, Agustus. Habis ada dua bulan, kan? Udah persiapan, udah. Udah. Menyambut keperdekaan Indonesia. Jadi lahir dulunya. Oh, bener, bener. Hah? Basti, ayo telepon, ya? Nah, ini dia pemirsa Mbak Agustus. Anda bisa kesini harganya Rp 8.000 per korsi. Setengah korsi Rp 5.000. Lokasinya di IBSC. Akang, namanya saya, Akang? Ajmi. Ajmi? Ajmi. Dulu sekorah tahun berapa, Mi? 2021. Oh, udah tahun yang lalu. Dulu, lulusan COVID, ya? Lulusan COVID, ya? Angkatan COVID. Apakah COVID, ya? Berarti, kelas tiganya, lempongannya gak masuk sekolah, ya? Lempong. Nas. Online. Lulusan COVID. Online. Bagai rapat online. Bagai rapat online, ya? Aduh. Kalian ketang. Pengalaman, irahadoy, ya? Irahadoy. Kalau bukan sekarang. Kalau bukan sekarang. Dulu juga, puluh Spanyol itu irahadoy. Wah. Iya, irahadoy. Jangan puluh tahun lagi, mungkin. Ya, mudah-mudahan juga. Pandemi ya, gak ingin lagi ya. Jangan lagi ya. Normal lagi. Waktu pandemi, kumah? Pejualan? Alhamdulillah, ada aneh. Isukuri. Isukuri? Di kedai, ya? Bahasa itu. Hikmati jalan, isukuri. Tapi jalan, ya? Alhamdulillah, jangan. Iya, tapi mungkin dibatasnya. Gak boleh sampai malam, kan? Kalau gak bisa. Kau harus beres. Gak boleh makan di tempat, harus dibumpus. Oh, ini harus dibumpus, kan? Pernah digusur, tak? Alhamdulillah. Betul, ya? Terkena, pernah kena swiping, ya? Tidak, alhamdulillah. Nah, syukur. Jadi, Kang Najmima, Ajmi, 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 Jad pake Jad? Kalau gak pake itu. Kang Ajmima, ikuti Bapak, mungkin bantu-bantu, ya? Iya, Pak. Sambil belajar. Sambil belajar, ya? Udah bisa masak, kini? Alhamdulillah, lumayan sedikit sedikit. Kemana pulang, temi? Di loji, deket ramayan. Oh, belakang, ya? Belakang, belakang. Banyak, Mi, promo-promo Agus ini. Saya denger juga ada di kolam renang, pusat pembelanjaan. Suka ada, ya? Suka ada. Sampai abad Agus. Tapi yang saya tahu ini paling lama, deh, siya umain, ya? Iya, siya umain, ya. Syukur, Mi, syariat, Bapak, di dunia. Syukur, ya, tuh, Mi. Alhamdulillah, nyasing pada sehat. Walaupun sekarang musimnya, musim dingin, ya? Ya, musim dingin. Saya ada yang pakai, pami hujan pakai jacket. Makanan. Makanan, kena di jaga, Mi. Jangan telat makan. Terus, itu kan, jangan sampai begadang, Wai. Hah? Termasuk begadang. Soalnya, ianya, itu ianya, itu... Kamari hujan, kan, seharian? Hujan seharian. Karena itu cua-cuanya panas, tapi ada dingin-dingin. Angin, nih? Angin, nih. Jadi harus hati-hati, Mi, betul. Biar kesehatan. Biar juarannya lancar, Mi. Tidak. Jadi harus, kesehatan harus dijaga. Kesehatan nomor utama. Iya. Asik. Wangu nuturkan. Wangu nuturkan. Keren. Kesehatan nomor utama buat bekerja, kan? Rizky nuturkan, kan? Rizky nuturkan. Kalau kita sehat tuh, makanan seharga apapun bakal enak. Kalau kita sehat tuh, makanan level 5, gitu. Rizky nuturkan. Wah. Kalau kita sehat. Wah, lihat emang. Biasa namanya mau sakitnya seorang tengkorokan. Kemarin di jalan sama gitu. Tengkorokan lah, biasa enak. Tengkorokan juga enak. Saya selama jadi jurnalis, Mi. Wartawan di Garut. Aliput. Dua kali jatuh. Dirawat KUGD. Dua kali? Hmm? Dua kali. Selama 2021. Dua kali? Satu kali apa kalau nama? 21, udah 22. Gara-gara apa itu? Itu, makan yang teratur, capek, tambah capek. Gitu. Betul. Itu capek ente yang jatuh. Awal namanya peluk, sakit tengkorokan, awal namanya. Jadi, tiba-tiba, tiba-tiba apa? Tumpang. Tumpang. Sakit, awal sakit tuh, 2002 IG. Mungkin COVID, tapi tadi tes. Yang rapid sama pilot dengan COVID. Pas ke sini-kesini jadi sadar, oh kesehatan penting. Gau lebih penting. Makanan harus dijaga. Dulu ayah, pas jatuh sakitnya, taunya, kejalanan memang tipes sih. Tipes dulu, Tia. Mi, ayah dulu berita, Mi, ayah dua ini, dua orang, anak cowok-cewek ditabrak, terus dibuang yang di limbangan. Nggak, meninggal. Tali putam itu dulu, Tia. Gue sih. Capek, kesana ke limbangan, belak-balik ke anak greger gitu. Tumpang. Ketemu. Ketemu pelakonnya. Cara-cara apa sih? Jadi ditabrak, kaget, dibuang langsung. Dibuangnya jauh kali itu, ke celacap. Di bawah. Jadi, ini asing ketumbang. Jadi, takut. Tabrak, takut ini, dibuang dua-duanya. Tidak, tapi kenal. Nah, Pak Agusnya udah datang nih, pemirsa. Nih, senyum-senyum-senyum nih, Pak Agusnya nih. Kepersiapan. Pak, sehat? Tadi aja ini ngehubungi kakanya. Mungkin. Habis nunggu. Gue, tiga jaksaan. Kayang tinggal. Setiap tahun katanya ada Promo buat nama Agus ya? Iya. Gratis, Pak Skadong, bagi yang bernama Agus. KTP Agus. KTP Agus. Jadi, syaratnya nunjukin KTP aja. Udah ada belum nih? Berapa hari? Tiga hari ya? Biasanya itu, kita itu sepekan biasanya. Bukan? Biasanya mungkin sebelum 17 Agustus. Iya, setelah. Setelah. Oh, sebelum 17 Agustus. Jadi, sekarang udah baru mulai ini lah. Mulai ya, sudah mulai. Jadi, nanti mulainya ya. Iya. Tanggal berapa berarti? 17. Berarti sekitar ini ya. 19 ya. 9 Agustus. 9 Agustus mulai ya. Baik. Pak, kenapa? Apa sih yang menginspirasi Aak? Membuat Promo ini? Saya dulu, 2017 saya pernah ke sini. Nah, 2017 saya tahu. Pernah ke sini dulu. Apa sih yang menginspirasi Aak? Yang menginspirasi itu, ya kita ingin untuk mengisi kemerdekaan itu dengan, ya kita yang utama kan menghormati para pejuang gitu ya. Yang kedua mungkin kita mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Terus kita juga ingin berbagi deh. Sesama Agustus juga, yang namanya Agustus. Ya, kita memuliakan dan memuliakan yang bernama Agustus. Nah, jadi itu ya. Ini dari tahun berapa nih? Kalau 2017 sudah mulai dulu nih dari tahun berapa? Berarti Agustus itu kurang lebih dari 2014-2015. Jadi itu udah dari 2014-2015 ya? Ya. Pas pertama kali kita ngadain donasi pas banjir bandang itu, Agustus udah ada donasi. Udah ada ya? Udah terbentuk kurang terbentuk. Awalnya itu ya? Awalnya. Dengan Agustus ya? Dengan Agustus ya? Dengan Agustus ya. Oh, gitu. Jadi terpikir karena punya usaha, ada 17 Agustus, terpikir itu. Momen mungkin momennya pas lah gitu. Momennya pas, begitu ya. Bangga ya, sebagai pemilik nama Agustus. Tadi saya ke Capil A, di Garut ada 29 ribu nama Agustus. Alhamdulillah ya. Gimana pendapatannya? Luar biasa gitu kan. Agustus juga di Garut banyak. Terus kita kan se-Indonesia. Jadi di grup Facebook sendiri kurang lebih ada 10 ribu lah. 10 ribuan? Agustus. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sumedang sampai Jantiroke. Sempat ada kumpulan lah Agustus? Kita ada ini kan, dulu waktu COVID itu kita ngadain ulang tahun bareng. Nah, suka ada ulang tahun bareng di Gunung Papanayan kemarin. Oh, kemarin ya. Ada acara, jadi kita ulang tahun bareng, itu barakado juga. Itu barakado, oh gitu ya. Itu, terus Alhamdulillah, jadi bulan Agustus itu sudah ditetapkan sebagai bulan Agustus nasional. Sudah diresmikan, sudah di legalkan gitu. Jadi Agustus itu bulannya Agustus gitu. Bulannya Agustus ya? Hebat. Meskipun lahir Juni katanya. Tengah berapa Juni? Juni aku 15. Saya tanggal 5. Tapi beruntung dikasih nama Agustus sama orang tua gitu. Alhamdulillah kita dapat bertemu di dalam satu nama yaitu AAPI Agustus Bersaudara Indonesia. Cabang Garut. Cabang Garut. DPC? DAC. Dewan Agustus Cabang Garut. Oh, Dewan Agustus Cabang Garut. Kantornya ada? Kebetulan, sekitar Aris masih di rumah. Oh, jadi sebagai ketua? Ketua, masih ketua. Masih ketua. Sip, baru tahu saya. 5 tahun lah. 5 tahun ya? Masih ini. Ada kegiatan lain, nak? Nanti? Paling yang rutin itu donor darah sama santunan. Itu rutin ya? Kebetulan, kita juga aktif di jadi relawan, relawan bencana. Oh, oke. Siap. Kita sama, Garut juga ada, kita gabung sama yang di Cimahi. Ketua umumnya dari Cimahi juga. Jadi ada pencanaan terjun lah? Ada, ada. Oke. Siap. Kemarin ada perkumpulan ASEP juga kan? Ah, kita juga diundang. Duh, diundang ya? ASEP, sadunia katanya. Nama-nama ASEP. Kalau tidak salah, nama ASEP berapa tadi ya di sebuah Cimahi itu? Ya, sama 30 ribuan lah. 30 ribuan. Banyak di Garut. Termasuk di Indonesia juga lebih dari itu mungkin ya. Terus, yang di Garut itu, yang bikin saya bangga tuh, ternyata tuh di Garutnya banyak potensi. Agus juga ada yang, malah di daerah Suka Wening tuh, ada Agus yang, dia pengrajin gitar. Tapi dia, yang bangganya saya tuh, Agus itu. Pengrajin gitar termuda di dunia, bukan di Indonesia. Pengrajin gitar termuda? Gitar termuda di dunia. Dunia. Terus, kalau untuk skala ini, dia, apa, paling ininya sama Duang Males, sama Duang Sombang juga gitarnya suka. Oh, suklai? Suka Wening, Agus. Suka Wening. Saya orang Suka Wening, nggak tahu. Nanti saya minta kontaknya ya. Boleh, boleh. Oh, paling muda itu ya? Paling muda dia, gitaris dunia. Gitaris dunia. Paling muda di dunia, Agus tuh. Banyak-banyak. Jadi pengrajin gitar, bikin gitar begitu? Iya. Pengrajin gitar yang termuda di dunia. Oke, siap, bagus. Jadi banyak-banyak potensi. Terus ada dari ke-tribe scene-nya juga. Oke. Alhamdulillah, dari semua ini, dari semua kalangan ada. Oke. Kemulai lagi ke Soma, Agak. Usaha ini dijalankan setelah tahun berapa? Kalau ini kan saya menurusin orang tua. Oh, dari orang tua juga? Jadi mungkin generasi kedua ya, setelah Bapak. Kalau Bapak sendiri mungkin dari tahun 80. Dari 80. Di sini? Dulu di Jalan Papandayan. Oke. Jalan Papandayan tuh mungkin ya. Pertama Batagor di Garus tuh Bapak. Oh. Batagor ya? Batagor. Pasar tahu goreng. Pasar tahu goreng. Bapak dulu yang pionir lah, pionir. Mungkin sekarang udah, Alhamdulillah udah banyak-banyak. Ini terkena juga? Bang Ilen. Bang Ilen? Bang Ilen tuh Bapak. Bang Ilen tuh Bapak? Oh, luar biasa. Nama panggilannya Kang Agus Ilen. Ilennya dari Bapak. Oh. Saya anak pertama. Batagor itu ya? Batagor Ilen tuh kan? Itu Bapak. Mungkin legend di tahun 90-an lah. 90-2000. Itu di Papandayan awalnya ya? Awalnya Papandayan. Bapak udah di sini, 2009. Oke, 2009. Di sini. Bapak sempat di sini nggak? Bapak di dalam. Oh, di dalam. Di dalam. Oh, di dalam EBS-nya. Pindah keluar gitu ya. Oh. Dulu semangat apa sih yang masih ingat dari orang tua gitu? Menjalankan usaha ini? Kalau Bapak mah gitu jadi wanti-wantin aku harus menjaga kualitas sama kuantitas. Yang penting dengan Bapak jadi jangan rubah-rubah resep lah kayak gitu. Jangan rubah-rubah resep. Kalau bisa dinaikkan, jadi terlalu bagus kalau nggak minimal dipertahankan. Jadi ini turun-temurun ya resep ini ya? Jadi yang saya makan sekarang tuh sama rasanya dengan tahun 90-an. Ya, itu. Iya, siap. Itu ya semangatnya ya. Dijaga terus ya. Bapak siapa namina sahak? Kalau Bapak, Bapaknya nama aslinya Bapak Rukman. Tapi kalau nama panggilan-panggilan, nama aslinya Bapak Rukman. Rukman ya? Oh nama panggilan itu sejarahnya ya? Oh gitu. Terkenal ya Bapak Rukman? Ya Bapak Rukman setiap 80-an lah. 80-an ya? Oke. Di sini dari tahun? Masih ini 2009. 2009 ya? Ya, sampai sekarang. Ya udah melihat banyak hidup berubahan zaman ya. Di sini dulu sepi, sekarang rame. Aduh, luar biasa. Masih ini lah 2009, masih ini belum rame lah. Oke, siap. Ini tuh somay, Mbak Tagor? Atau somay aja? Somay aja. Somay aja. Sekarang Mbak udah gak ini lagi di sini. Tapi resepnya ada. Kan sampai sama kan? Somay dengan bapak-bapak cuma digoreng aja gitu kan. Ya masalahnya di bumbunya itu kan yang bikin nikmatnya tuh. Di bumbunya itu. Siap, Agus, Atur Nuhu nih udah bincang-bincang sama Tribun Jabar nih. Nanti kita bisa komunikasi ya, kegiatan sosial nih. Apapun, mohon dikasih tau gitu ya. Di share-share begitu. Ini Nazmi yang pertama ya? Penurus? Berarti ini genisi ketiga nih? Penurus ketiga. Dulu di mana Nazmi sekolah? Di SMK1. Oh? Pak Dedang Johar dulu ya? Ke alaman ya? Masih ke alaman. Sekarang Pak Dedang. Paling keren Pak itu. Hebat bisa mencoklatkan anak ke SMK1 ya. Favorit itu di Garut. Bagus. Semoga sukses ya jualan Somay-nya. Semoga, Tahan Nazmi. Terima kasih. Nanti kita akan menggali lagi begitu soal Agus. Perkumpulan Agus-Agus begitu ya Pak ya. Siapapun. Gampang Samian. Gampang Samian. Gampang Samian. Mereka using digital. Gampang samian.